Nah kita kembali lagi sama Nafs Aduh, ya aku baru cerita tadi agak emosi ya Nafs ini kan dulu pernah menikah Terus abis gitu dalam pernikahannya dia mengalami KDRT Saat hamil dia KDRT Belum lahiran dia udah dicerai, dia udah nikah lagi itu mantannya Tapi terus akhirnya sama anaknya gimana sih mantan kamu? Sama anak kamu gimana? Alhamdulillah baik banget Kak Baik banget, gak pernah tuh dia marah gitu gak pernah? Gak pernah Gak pernah, tapi sama kamu doang Kan kalau ke aku udah gak ada apa-apa Kak Iya Jadi gak ada yang terlalu spesifikasi Masih gak, masih gak, masih suka galak gak? Enggak, udah enggak Jangan suka bohong Aku gak bohong Kak, serius Beneran serius Oke, sekarang kita mau describe foto Kita lihat tunjukin fotonya Nah ini kan bapaknya anak kamu ya kan Tiga kata yang menggambarkan dia selain baik Selain dia bapaknya anak kamu Kalau lihat foto dia itu apa yang terintas di benak kamu Satu Oh masih nangis, masih berkaca-kaca sih Bukan kaca-kaca, biasa aja Apa dong, masih terasa sakitnya? Semangat Kamu ayah yang baik Nio pasti bangga punya ayah kayak kamu Apa yang membuat kamu sedih ini apa? Ini mirip Nio Oh mirip-mirip anaknya Jadi yang kamu sedihkan adalah Sebagaimanapun dia dulu ke saya Itu gak ada hubungannya dengan dia ke Nio Gitu Jadi aku doain yang Baik-baik untuk dia Karena dia ayahnya Nio Dan kami pernah Menikah Disaksikan berapa ribu malaikat sih Kak Aku lupa Gak terlalu Tapi Siapapun nanti pendampingnya semoga Ini lagunya kenapa? Maksudnya Ya inilah Nio lah ya Akan menjadi panutannya Nio nanti ketika besar Jadi aku berharap Alfad Tetap menjadi ayah yang baik buat Nio Kalau untuk kita yang dulu-dulu Udah lah lupain aja Ih gemay Kalau ini Iya Dibelir Alfad itu Apa itu mainannya? Semua bola Semua bola Semua bola Jadi dia sama bapaknya itu Eh bapaknya sama anaknya ini Sayang banget Sangat-sangat sayang Alhamdulillah Tapi kehadiran Nio Dalam hidup kamu Itu membuat kamu jadi Lebih apa sih? Kebetulan setelah aku Fikir-fikir Mamaku meninggal di malam Idul Adha Nio lahir di Detik-detik lebaran Jadi dulu yang waktu aku datang Pertama kali kesini Sebelum menikah Aku jadi tahu bahwa Allah menggantikan Posisi almarhum mamaku Dengan Nio Jadi aku harus kuat untuk Nio Harus bijak untuk Nio Harus Harus selalu ada untuk Nio Harus Kalau selalu ada Pastilah Sampai nafas terakhir pun Pasti aku ada Cuman Ya harus tahu lah Suseng jadi ibu Gimana Harus lo disabar Aku kan punya Maksudnya Pernikahan kami kan Tidak semulus itu Cuman aku harus Press my ego Untuk tidak Mencapur adukan Demi anakku Gitu Supaya anaknya bisa tetap Ketemu bapaknya Supaya Nio Tidak kekurangan Kasih sayang dari siapapun Jadi dari kakeknya Ayahnya Dari aku Semuanya lengkap Jadi biar kita aja Yang ambruk-ambruk Anak kita jangan Foto yang terakhir Yang berikut Kita lihat Foto Foto dulu Foto Nah kalau yang ini Gimana Cowok ini Merubah apa dalam hidup Kamu He's my sanity Baik Sabar Pinter Nerima aku Sayang sama Nio Bahkan dia yang lebih Aware Jadwal kontrolnya Terus dia selalu bilang Aku jangan terlalu capek You need some rest Dia selalu bilang Aku cantik setiap hari Oh